Dan pemirsa Polda Jawa Timur akan segera memeriksa 4 artis yang diduga terlibat dalam kasus aplikasi investasi bodong beromset ratusan miliar Mi Miles. Polisi akan menggali sejauh mana artis tersebut terlibat dalam operasional aplikasi Mi Miles. Kepolisian daerah Jawa Timur mengungkap ada 4 publik figur yang diduga terlibat dalam kasus aplikasi investasi bodong beromset hingga 750 miliar rupiah. Berdasarkan penelusuran di akun resmi Instagram Mi Miles Surabaya, foto dan video dua penyanyi terkenal Judika dan Elo diunggah oleh admin Instagram dengan tulisan kedua artis sudah bergabung dengan Mi Miles. Ada juga kalimat ajakan kepada warganet untuk bergabung dengan investasi Mi Miles. Keempat publik figur akan dipanggil oleh penyidik sebagai saksi untuk dimentai keterangan lebih lanjut. Polisi akan mendalami apakah para publik figur terlibat dalam jaringan pelaku investasi bodong atau artis penerima endorse mata. Dalam jangka 8 bulan, investasi online Mi Miles telah meraup uang korban mencapai 750 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan dua pimpinan investasi Mi Miles, Sanjay dan Suhandak sebagai tersangka. Keduanya menjalankan bisnis ilegal dengan bendera PT KAM & KAM menggunakan aplikasi Mi Miles. Investasi bodong ini dijalankan tersangka dengan sistem jaringan member model top-up.